Oke, kita mulai praktikumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, untuk praktikum keberapa nih ya? Ketiga ya. Praktikum ketiga, kita buat Shell. Sebentar. Nah, nih. Jadi tugas dari Shell adalah yang pertama membaca masukan perintah dari pengguna. Biasa aja scan F gitu. Atau pakai F-Gates. Baca masukan perintah. Misalnya perintahnya apa kemarin ya? Cal kemudian 2021. Itu perintah. Nah, dari perintah string tersebut nomor dua adalah dipisahkan per argumen yaitu per kata. Kemudian yang ketiga adalah buat proses child untuk menjalankan perintah tadi. Pakai fork, duplikasi proses. Kemudian proses child-nya menjalankan perintah. Exec. Kemudian perintah yang sudah dipecah per kata. Nah, tinggal pakai exec.vp kemudian argumennya. Daftar argumen yang sudah kita pecah per kata. Lalu dari parent itu menunggu child sampai selesai. Panggil fungsi wait. Kalau sudah selesai balik lagi ke nomor satu. Yaitu cetak prompt kemudian tunggu masukan dari pengguna. Oke, ini ilustrasinya dari buku. Jadi yang kita pakai nanti fork. Kemudian dari proses child exec. kemudian kalau selesai ini exit ini gak usah ini kan dari perintah dari apa program yang kita jalankan. Ini nanti kalau sudah selesai otomatis exit gitu kan ya. Kemudian dari parent itu panggil wait. Untuk sampai dari sini menunggu sampai child-nya selesai exit. Sudah, kalau sudah selesai balik lagi ke rangkah nomor satu. yaitu cetak prompt kemudian tunggu masukan dari pengguna. Jadi di sini tadi ada awalnya ya cetak prompt ya dollar atau apa terserah kalian prompt-nya mau pakai karakter apapun. Kemudian tunggu masukan dari pengguna dibaca pakai bisa pakai biasanya pakai fget get string gitu kan. Kemudian setelah itu pecah per kata kenapa harus dipecah karena nanti kita mau masukkan ke fungsi exec vp. Nah exec vp kan berupa array kata dari satu kata satu argumen. Setelah dipecah per kata kita panggil fork kemudian langsung panggil wait untuk parent lalu untuk child panggil exec dengan argumen yang sudah dipecah per kata tadi. dari perintah itu menjadi argumen yang berkata pakai exec vp. Yaudah gitu aja. Tungguin wait terus looping lagi ke awal. Oke itu aja penjelasannya untuk tugasnya karena kita kekurangan asprak biasanya kan aspraknya 4 ini cuma 1. Maka tugasnya kelompok aja tugasnya itu ada di buku ini halaman 157 sampai 159 silahkan dibaca detailnya untuk detailnya sendiri saya sudah bikin template-nya jadi tinggal dilanjutkan aja template-nya disini template programnya nah nih terus saya sudah sediakan fungsi pembantu ini itu ya deskripsi contoh masukan keluaran ini masukannya kalau ketikin date nanti keluarannya contohnya kayak gini terus kalau ketikin perintah UMI ini keluarannya bisa beda ya tergantung komputernya kalau kalian coba di server nanti UMI name kalian terus kalau exit sudah selesai dari keluar dari shell-nya oke ini ini sudah sampai akhir nih terus saya beri fungsi pembantu nih helper function untuk memecah kata untuk memecah kata itu pakai fungsi string token jadi dipisahkan kalau ada spasi atau newline tinggal panggil aja split words kemudian string-nya apa ini perintahnya lalu outputnya akan disimpan disini words nanti argumennya disimpan disini untuk memakai fungsi ini jadi kalau pas disini pecah string perintah perargumen berarti panggil tadi split words kemudian disini ganti dengan comment cmd ini kan tinggal disesuaikan aja sih yang words ini ganti dengan rgs arguments oke terus ini fungsi helpernya kemudian ke main itu saya bikin string untuk menampung perintah comment disini maksimal 80 ini silahkan kalau mau diganti terserah kalian ini kan template aja kemudian ini string untuk pecahan stringnya jadi cari bintang rgs 20 jadi ada maksimal 20 kata untuk pecahannya ini terserah kalian mau ambil berapa pecahan katanya terus ini yang prosesnya tadi nah ini satu komentar satu baris kode ini cetak prom tinggal printf dollar spasi itu aja baca string perintah bisa pakai fget terus pecah string perargumen tinggal panggil ini split words terus jika perintah exit tinggal if strcmp comment terus exit ini pakai strcmp ya ini disini gak bisa langsung sama dengan terus break break itu berarti keluar dari looping while ini yaitu langsung ke return 0 terus jika perintahnya cd nah ini dipakai string compare lagi strcmp ganti directory kalau ganti directory pakai perintah chdir chdir masih ada gak ada ya itu pakai perintah chdir untuk ganti directory pakai fungsi chdir jadi chdir kemudian ininya string patch terus continue berarti kalau perintahnya cd itu change directory kemudian patch yang argumen kedua jadi chdir rgs ke satu argumen kedua itu index barisnya satu terus continue continue berarti masuk lagi ke looping lewat yang ini ini dilewat kan continue aja terus balik ke atas itu continue kalau break keluar dari looping kalau continue langsung memulai looping yang baru jadi yang baris bawahnya dilewat nah terus selain perintah exit dan cd berarti perintah biasa maksudnya program kita ingin menjalankan program jadi buat proses child ini panggil fork terus keluarannya disimpan atau langsung if fork sama dengan sama dengan 0 itu berarti child kan ya kalau dia child maka exec yang string perintah tadi yang udah dipecah terus kalau exec nya gagal berarti dia kebawah kalau exec nya berhasil yaudah udah ditimpa dengan proses program yang baru berarti yang bawah ini gak dijalankan tapi kalau exec nya gagal dia tetap disini makanya cetak pesan error terserah pesan error ini apa misalnya program ini gak ada kalau exit nya dibedakan exit min 1 misalnya untuk menandakan kalau ada kondisi error di return min 1 atau exit min 1 sama aja oke ini untuk proses child jadi dicek aja if fork sama dengan sama dengan 0 itu berarti child kan langsung disini kemudian yang disini adalah parent kenapa parent karena child gak akan sampai baris ini karena child kalau exec berarti udah ke program yang baru tapi kalau exec nya gagal dia akan exit disini akan return disini berarti ini yang mengeksekusi hanya parent aja oke itu templatenya silahkan dilanjutkan jadi kerja kelompok kelompoknya mana tadi 4 orang 4 orang mau atau bebas bebas yang gak dapat kelompok nyari temen dengan sendirian ini kelompoknya cuma buat praktikum sekarang atau buat selanjutnya Pak buat praktikum ini sekali ini oke terima kasih Pak jadi kelompoknya gak rigid kalau untuk tugas selanjutnya mau pindah kelompok silahkan terus pekan depan presentasi kode program ini yang udah kalian lengkapin presentasikan ini yang gak usah PPT tapi ya terserah mau bikin PPT terserah tapi kalau mau langsung jelasin gini juga boleh jelasin aja plus sama demonya jadi di coba di uji coba kan ini saya udah kasih test case perintah perintahnya nih ada berapa nih 9 perintah coba ini PS nanti keluarannya apa terus nanti dat ini yang perintah yang salah nih karena dat itu gak ada gak ada nama program yang dat ini di linux nanti ini akan error terus nanti date ini normal PS lagi ini untuk ngecek proses zombie ada enggak kalau ada proses zombie berarti nanti kelihatan di PS lagi kayaknya kalau menghandle errornya gak bener nanti ini masih ada nih proses ini yang pengen exact date tapi gagal oke terus ini untuk mengecek ini parameter dari perintah pakai minvi parameter ini ngecek untuk chain directory chain directory ke root kemudian ini perintah biasa untuk ngecek directory pwd print working directory kemudian ls lagi terus exit untuk ngecek perintah exit oke penilaian defaultnya 100 nanti akan ada pengurangan kalau tadi pas dicek ada zombie proses ada parameter perintah tidak berfungsi misalnya minvi ini enggak ngaruh kurang nilainya terus fitur cd enggak ada fitur exit enggak ada ini penilaian di demo plus penilaian di sini yang penjelasan kode program oke itu aja ini kalau mau dilanjutan silakan nih bonus enggak enggak wajib jadi fokus aja di sini dulu nih ngerin yang di sini dulu nah ini test case yang ini itu fitur history jadi di shell ada fitur history silakan dibaca jadi part 2 kalau mau dilanjutkan tapi nanti kodingannya dua kali lebih panjang nih untuk fitur history oke itu aja ada pertanyaan pak history itu kayak ini bukan sih pak kayak misalnya komen yang terdahulu gitu ya komen yang sudah diketikan terdahulu jadi ketikin history nanti muncul semua komen yang sudah pernah diketikan fokus aja yang part 1 dulu oke nanti part 2 ini opsional pak mau nanya yang test case nya itu secara continue dimasukin masing-masing atau terpisah gitu pak secara sequential satu-satu jadi ps keluarnya apa terus dat nanti keluarnya apa nanti date keluarnya apa gitu berarti minimal komennya cuma yang ada di test case aja kan pak iya ini aja sama turunannya enggak pak misalnya kayak LS strip A LS itu enggak saya cuma ngecek di test case aja yang kalau yang test case nya ada bener yang lain pasti bener juga gitu jadi test case minimal oke ada lagi yang ingin bertanya ingin konfirmasi nanti kumpulin yang satu kelompok satu orang doang atau setiap orang ngumpulin pak karena presentasi langsung saya nilai aja enggak usah ngumpulin di LMS jadi tiap orang presentasi ya kelompoknya mewakili ya terserah mau satu orang ngomong aja atau ganda gantian presentasinya apa yang ke depannya pak pekan depan oke berarti pekan depan enggak ada tugas siapa enggak ada enggak ada orang soalnya cuma astagnya cuma satu siap pak terima kasih oke itu aja mungkin ya silahkan ditentukan kelompoknya sama apa lagi ya udah itu aja sih oke itu aja untuk hari ini jadi pekan ini untuk mengerjakan pekan depan presentasi topiknya sama oke itu aja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak pak ya selamat terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak